Aksi tawuran antara dua kelompok pemuda terjadi di kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena para pelaku menyeran tim Resmot Pousek Panakukang menggunakan batu dan anak panah, polisi terpaksa melepaskan tembakan, peringatan, dan gas air mata. Diduga tawuran ini terjadi karena dendam lama. Usai kejadian, polisi mengamankan puluhan anak panah dan membuka jalan yang sempat diblokir. Beberapa warga yang sedang tawuran dan menempar batu dan anak panah kusuh. Tindakan yang diberikan ke polisi tadi untuk membuarkan apa saja? Jadi kami mencoba memberikan timbawan kepada masyarakat agar tetap berdiam di rumah dan memberikan tembakan peringatan kepada para pemuda yang melakukan aksi perang kelompoknya. Sebelumnya peristiwa serupa meranggut korban jiwa seorang pemuda. Korban tewas karena terkena anak panah di lehernya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!